Kementerian Ketenaga Kerjaan akan melakukan formulasi upah minimum 2023 dalam waktu dekat, sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021. Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauziah menyebut, upah minimum atau UM memiliki filosofi dalam memberikan perlindungan kepada pekerja atau buru dalam upaya pengentasan kemiskinan. Filosofi upah minimum adalah perlindungan kepada pekerja atau buru agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah akibat ketidakseimbangan pasar kerja. Hal ini berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Papar Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauziah dalam rapat kerja Komisi 9 DPR Senin 22 Agustus 2022. Dalam diagram aksi persiapan penetapan UM, Ida menjelaskan persiapan akan dimulai pada Agustus 2022. Diawali dengan koordinasi bersama Badan Pusat Statistik dalam penyiapan data yang dibutuhkan. Selanjutnya, Kemenaker juga akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta berdialog bersama Serikat Pekerja atau Serikat Buru dan Asosiasi Pengusaha. Kemenaker akan menetapkan nilai upah minimum provinsi 2023 berdasarkan nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah pada wilayah yang bersangkutan. Penetapan akan menggunakan formula penyesuaian seperti yang diatur dalam Pasal 26 PP No. 36 2021. Sementara bagi kabupaten atau kota yang belum memiliki upah minimum kabupaten dapat memenuhi syarat tertentu, yaitu dengan data rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kota 3 tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi. Ada pun penetapan upah minimum bagi kabupaten atau kota yang belum memiliki UMK, namun telah memenuhi syarat tertentu menggunakan formula penetapan upah minimum dengan 4 tahap perhitungan. Jika nilai UMK lebih besar sama dengan UMP, Gubernur dapat menetapkan UMK. Sebaliknya, bila ternyata UMK di bawah nilai UMP, maka Gubernur tidak dapat menerapkan UMK. Meski belum diketahui akan naik atau tidak UM periode 2023, rencananya penetapan UMP akan selesai pada 21 November 2022. Sementara itu, UMK akan ditetapkan pada 30 November 2022 dan Desember 2022. Kemenanggar akan melakukan evaluasi UM yang telah ditetapkan. Terima kasih. Terima kasih.